Halo Jemaat sekalian kita hari ini akan mendengar firman Tuhan Pada kesempatan ini saya akan membicarakan satu tema Dan tema kita adalah ketahatan yang sejati Semua ayat yang akan saya pakai Sudah saya siapkan ke slide Sudah saya akan melihatnya dalam slide yang ada Kita akan membaca dari Matius 2 Ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-23 Setelah orang-orang Matius itu berangkat Nampaklah melihat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi Dan berkata bangunlah ambillah anak itu serta ibunya Larulah ke Mesir dan tinggal ke sana Sampai aku berfirman padaku Karena Herodes akan mencari anak itu dan menggubu dia Maka Yusuf pun bangunlah Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga Lalu menyingkir ke Mesir Dan tinggal di sana hingga Herodes mati Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Dari Mesir Kupanggil anak Ketika Herodes tahu yang telah diperdayakan oleh orang-orang Matius itu Dia sangat marah Lalu dia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya Yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah Sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Matius itu Dengan demikian Genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yiremiah Terdengar suara hirama Tangis dan beratap yang amat sedih Rahel mengisi anak-anaknya Dan dia tidak tahu dihibur Sebab mereka tidak ada lagi Setelah Herodes mati Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir Katanya Bangunlah Ambillah anak ibu serta ibunya Berangkatlah ke tanah Israel Karena mereka yang enak dengan bunuh anak itu sudah mati Lalu Yusuf pun bangunlah Diambilnya anak ibu serta ibunya Dan pergi ke tanah Israel Tapi setelah didengarnya Bahwa Ampelahus menuju Nabi Yiremiah yang mengatakan Herodes ayahnya Dia takut kesalahan Karena penasaknya dalam mimpi Pergilah Yusuf ke daerah Galilea Setibanya disana dia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazareth Hal itu terjadi Supaya kenaplah firman yang disampaikan oleh Nabi-Nabi Bahwa ia akan disebut orang Nazareth Sudara kita biasa mendengar bacaan ini Dekat-dekat mata Dan rasanya tidak adil bahwa teks-teks ini hanya dibahas Satu tahun satu kali Padahal kalau kita masmur 23 Orang bisa khotbah bulan apa saja Cerita atau teks Alkitab yang lain Orang bisa membaca atau mengkotbah Meregunkannya bulan apa saja Tapi cerita kelahiran Yesus Cerita orang manus dan lain-lain Itu hanya satu tahun satu kali Ya Nah Karena itu maka hari ini Saya walaupun bukan hata Tapi saya mengajak kita Untuk membaca ini Nah Sudara-sudara Dari teks yang kita sudah baca ini Maka Kita memperhatikan satu toko yang menarik Di dalam cerita-cerita mata Di dalam kisah-kisah mata Toko yang menarik ini adalah Yusuf Ada banyak toko di sekitar mata Dan kita membaca bagaimana Mereka mengeluarkan kata-kata atau kalimat-kalimat Yang bagus maupun tidak bagus Mereka mengeluarkan kata-kata yang bagus Jadilah aku ini hamba Tuhan Jadilah sekurut yang Tuhan kehendakkan Ada orang-orang bagus yang menyebabkan kalimat-kalimat yang bagus Ada herois yang menyebabkan kalimat-kalimat yang tidak bagus Tapi di dalam semua cerita-cerita mata Sudara baca di sana Sudara tidak pernah dapat satu kalimat Lalu berkatalah Yusuf Tidak ada Lalu Yusuf berkata kepada Maria Tidak ada Jadi Yusuf ini Hanya dikatakan tindakan tindakan-tindakannya Tapi kata-katanya Keingatnya tidak bagus Dia pasti bicara Hanya kitab suci Tidak mencatatnya Tapi sudara-sudara Yang menyolok dari Yusuf ini Adalah tindakan-tindakannya Dan terutama kata-katannya Dia takat Dalam renang kasus Kita melihat Yusuf ini Orang yang sangat takat Kepada perintah Tuhan Saya mencatatkan beberapa kata-katan dari Yusuf Pertama Ketika Yusuf mengambil Maria Sebagai istrinya Coba kita lihat Ayat yang ke-20 Dan ayat yang ke-24 Malaikat Tuhan Nampak kepadanya Dalam mimpi Dan berkata Yusuf anak Baud Janganlah yang terpatut Mengambil Maria Sebagai istrimu Sebab anak Di dalam kandungannya Anak dari Rekunus Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat Seperti yang diperintahkan Malikat Tuhan kepadanya Dia mengambil Maria Sebagai istrinya Dalam mimpi Dia disuruh mengambil Maria Sebagai istrinya Dan dia tak Mengambil Maria Sebagai istrinya Itu tidak mudah Kalau sobalah tunangan Atau pacaran Lalu pacar saudara hamil Lalu saudara disuruh Mengawininya Biar ke saudara maaf Waktu saya muda dulu Memang sekarang masih muda Tapi menurut saya Yang ingin muda lagi Dari sekarang Saya pernah pacaran Dengan seorang perempuan Pacaran sudah cukup lama Cukup dekat Satu hari dia datang Pada saya Dan dia bilang Kau Saya Hamil Saudara jangan curiga sama saya Bukan saya yang melakukan Jadi dia pacaran Sama Saya Hamil Dengan orang lain Pacaran Yang saya Hamil Dengan orang lain Kami itu Saya Mara Biar biasa Dan saya Mara Kau ini Kenapa Pacaran Saya Hamil Dengan orang lain Kalau mau hamil Tidak Saya juga bisa Mara Sekali Dan Susah Untuk menurut Membayangkan Saya bisa Perhubungan Menjaga Hidupan Sedangkan Biar Hanya Jangan curiga Itu Suka Nah Dibikir Tidak Yusuf Yang Berpengdangan Dengan Maria Dan Sekarang Maria Kedapatan Hamil Tapi Begitu Tuhan Melalui Malaikannya Ambil Maria Sebagai Istri Yusuf Tahan Selanjutnya Sudara Ketika Dia disuruhkan Beri nama Yusuf Kepada Anak Yang dilahirkan Dia tahan Matthew 1 Ayat yang 21 Dan 25 Ia Akan Melahirkan Anak Laki Dan Engkau Engkau Menamakan Dia Yusuf Karena Dia Yang Menyelamatkan Umat Dia Dari Dosa Ayat 25 Dan Yusuf Menamakan Dia Yesus Tahan Disuruh Kasih Nama Yusuf Tahan Bayangkan Kalau Begitulah Yusuf Kasih Nama Ronaldo Wih Gacau Ya Kita Itu Dalam Kemudian Kita Kalau Kasih Nama Itu Biasa Aneh Anak Ya Ada Ada Orang Kasih Nama Anak Pake Bulan Lahir Bulan Januari Januar Februari Februi Maret Marce April Aprilia Juni 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 Agustus Agustinus Atau Agustina September September Oktober Oktober November Novi Desember Desi Nah Kita biasa Suha kasih Nama Anak Seperti Tapi Ada juga Yang kasih Nama Anak Sesuai Homi Atau Peristiwa Yang Berlangsung Seorang Teman Saya punya Anak Begitulah Yang dia Kasih Nama Isadora Fernanda Familia Guadamud Begar Sistifal Isadora Persis Peristiwa Apa yang terjadi Ada Orang Bawa Anak Lahir Laki-laki Berjahat Berjoko Pada Waktu Anak Lahir Papaknya Lihat Pas Bulan Purnama Anaknya Dikasih Nama Joko Purnama Begitu Pas Bulan Lahir Sampai Satu Hari Ada Orang Dari Jember Namanya Pak Jajah Istrina Namanya Titip Begitulah Laki Di Bersakit Susten Tanya Masih Nama Anak Apa Oh Justin Bieber Langsung Perawat Justin Bieber Apakah Bapak Sangat Beridolakan Justin Bieber Tidak Apapun Itu Yang Beridolakan Justin Bieber Tidak Juga Terus Kenapa Justin Bieber Justin Bieber Itu Singkatan Singkatannya Apa Justin Bieber Jajah Dan Titip Bikinnya Dijembang Saya tahu Ada Satu Ibu Waktu itu Masih Nampal Laut Bobon Solo Satu Ibu Sementara Mereka Tidak Bobon Solo Melahirkan Di atas Dan Solo Akhirnya Anaknya Dikasih Nama Marco Bobon Solo Dauman Begitu Nah Bayangkan Kalau Yusuf Itu Kasih Nama Anak Persis Dimana Jalan Ternyata Yusuf Lalu Palungan Lalu Kalau Dia Kasih Nama Anak Yang Lahir Itu Palungan Kacau Lalu Engkau Maka Muncul Perintah Tuhan Lagi Dawat Malaikat Matius 2 13 19 Nampaklah Malaikat Tuhan Dapada Yusuf Dalam Lumpi Dan Berkata Barulah Ambilah Anak Ibu Serta Ibunya Larilah Ke Mesir Kacau Herodes Agar Mencari Anak Itu Untuk Mambil Biar Maka Yusuf Dapalah Diambil Anak Itu Serta Ibunya Malam Lalu Menyingkir Ke Mesir Suruh Suruh Ambil Malian Sobat Istri Tahan Suruh Kasih Nama Anak Yusuf Tahan Suruh Lari Ke Mesir Tahan Juga Setelah Tinggal Beberapa Saat Di Mesir Firman Tuhan Datang Lagi Ayat Tiga Belas Petrus Dua Nampaknya Malik Tuhan Kepada Yusuf Dalam Mimpi Dan Berkata Bangun Ambil Anak Itu Serta Ibunya Larilah Ke Mesir Tinggal Di Sana Sampai Aku Berfirman Padamu Karena Herodes Agar Mencari Dan Menguruh Dia Maka Yusuf Bangun Di Ambil Anak Itu Serta Malam Itu Menyingkir Ke Mesir Dan Tinggal Di Sana Hingga Teroles Kalau Pulang Pulang Tuhan Bila Tinggal Di Sana Kapan Saya Suruh Pulang Baru Tidak Dan Ternyata Yusuf Pergi Ke Mesir Tidak Pengen Cepat Cepat Pulang Tunggu Sampai Ada Perintah Baru Pulang Berarti Dia Tak Lagi Yang Kempat Lalu Sudara Herodes Akhir Jamat Dan Sekarang Tuhan Kasih Perintah Lagi Ayat 19 Hingga 21 Setelah Herodes Mati Nampak Amal Kecual Kepada Yusuf Dalam Dib Mesir Katanya Bangunlah Ambil Anak Ibu Sark Ibunya Dan Berangkat Ketan Lagi Karena Mereka Yang Mendat Manggung Anak Ibu Sudara Lalu Yusuf Membangun Diambillah Anak Ibu Sark Ibunya Dan Pergi Ketan Mesir Suruh Pulang Pulang Lagi Lima Kali Ketika Dia mau Kembali Ke Bethlehem Dia Dicegah Untuk Pergi Ke Bethlehem Matius Pasal 22 Tetapi Setelah Dijekarnya Bawa Ankelaus Mengeri Radian Dia Menggantikan Hermes Ayah Dia Takut Kesan Karena Dinasihati Dalam Impi Pergilah Yusuf Ke Galileah Karena Dinasihati Dalam Impi Pergilah Dia Ke Galileah Taat Berapa Kali Taat Nah Suruh Ambil Maria Sampai Istri Taat Suruh Kasih Nama Yesus Taat Suruh Lari Pemesir Taat Suruh Tinggal Disana Sampai Ada Berita Selanjutnya Taat Begitu Suruh Pulang Taat Lalu Pulang Suruh Ke Galileah Taat Juga Berarti Yusuf Ini Orang Yang Sampai Taat Daripada Kudai Enam Kali Peristiwa Enam Kali Perintah Yusuf Menjadi Orang Yang Mentaati Seluruh Perintah Allah Tadi Saya Bila Dia Tidak Mengucapkan Tidak Dicatat Dia Mengucapkan Satu Kalimat Atau Dia Mengelola Kata Tentu Tapi Action Nya Ada Banyak Orang Yang Ngomong Terlalu Banyak Tapi Tidak Ada Tidak Ada Perintah Tapi Yusuf Ini Tidak 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 Taat Luar Biasa Dan Saudara-saudara Walaupun Yusuf Banyak Menerik Tentunya Banyak Mengalami Persoalan Kesulitan Tapi Dia Tetap Taat Banyak Orang Mau Taat Kalau Tidak 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 Semua Aman-aman Mau Taat Tapi Begitu Tidak Aman Orang Tidak Mau Taat Ketika Ada Perintah Orang Berhenti Hala Ketika Galau Dia Mengkari Pelampiasan Kehal-hal Yang Berbosa Ketika Sakit Lebih Banyak Melalui Daripada Bersyukur Ketika Hutan Banyak Persembahan Kesulitan Tidak Dikasih Ketika Konflik Tidak Ada Banyak Hal Yang Membuat Orang Kristen Selingkali Tidak Tahan Kepada Perintah Perintah Dua Tapi Hari ini Kita Bertemu Dengan Seorang Yusuf Miskin Ternyata Tapi Kaya Di Dalam Tindakan Dan Keta Maka Hari ini Saya Mau Melanjut Kita Belajar Lebih Dalam Yusuf Soal Keta Yang Saya Anggap Sebagai Keta Akan Yang Seja Sudara Sudara Lalu Keta Akan Seja Itu Seperti Apa Kita Akan Seja Itu Yang Bagaimana Kita Akan Menyeruti Ketaatan Seja Dari Tindakan Tindakan Yusuf Saya Berikan Tiga Hari Yang Pertama Yang Pertama Adalah Yusuf Taat Secara Langsung Atau Segera Yusuf Taat Langsung Dan Segera Ketangan Sekarang Langsung Atau Segera Itu Memencirinya Yusuf Tadi Saya Sudah Tunjukkan Semua Alat Sekarang Coba Kita Melihat Kasus Ambil Maria Sebagai Istri Matius 1 Ayat 24 Malaik Ketua Nampak Padanya Dalam Mimpi Dan Berkata Yusuf Anak Baw Jangan Lain Kau Takut Mengambil Maria Sebagai Istrimu Sebab Anak Yang Dalam Kandungannya Ada Daya Sesudah Bangun Dari Tidurnya Yusuf Berbuat Seperti Yang Diperindahkan Malik Tuhan Kepadanya Dia Menang Bahaya Semaks Istri Ini Perintah Dari Tidur Lagi Tidur Bagi Dapat Perintah Dari Tidur Sesudah Bangun Dari Tidur Langsung Lakukan Bukan Sesudah Bangun Dari Tidur Pikir Pikir Renung 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 Bertimbangkan Bertimbangkan Dulu Tidak Sesudah Bangun Dari Tidurnya Biar Langsung Anggil Maria Sebab Berarti Yusuf Ini Dalam Kata Apanya Ada Perintah Langsung Segera Pada Waktu Dia Diperintahkan Untuk Mengungsi Kemusir Perhatikan Makhluk Matius 2 13 18 Tampak Malik Tuhan Yusuf Dalam Humpir Dan Berkata Baru Allah Serta Ibunya Walau Kemusir Karena Harus Mencari Anak Ibu Kemudian Perhatikan 14 Maka Yusuf Bangun Diambillah Anak Ibu Serta Ibunya Malam Ibu Juga Lalu Menyikir Ke Mesir Begitu Dia Bangun Malam Ibu Juga Lalu Senglar Segera Dalam Kasus Dia Diperintahkan Untuk Kembali Ketanda Israel Perhatikan Ayat 20 21 Bangunlah Ambillah Amal Ibu Serta Ibunya Berangkat Lepas Tanda Israel Lalu Yusuf Bangun Diambillah Amal Ibu Serta Ibunya Dan Pergi Ketanda Israel Jadi Melihat Yusuf Ini Dalam Hal Ketanda Dia Baik Tapi Baik Langsung Baik Segera Begitu Ada Perintah Dia Langsung Mentaatinya Yusuf Tidak Menyunda Ketanda Tentang Matthew 2 Ayat 13 14 Coba Kita Perhatikan Komentar Dari Henry Mengatakan Dia Tidak Merasa Kebelitan Atau Sengaja Menindah Menindah Waktu Segera Setelah Menerima Perintah Itu Yusuf Pembangun Dan Berangkat Malam Itu Juga Yakni Pada Malam Yang Sama Ketika Dia Mendapat Perintah Perhatikan Mereka Yang Memastikan Kecat Mereka Harus Segera Meneru Cekat Mereka Yang Mereka Harus Segera Menemui Segera Berarti Ketaatan Yang Sejati Itu Bagaimana Ketaatan Yang Sejati Itu Ketaatan Yang Langsung Atau Segera Banyak orang Yang Taat Pada Tuhan Sayangnya Tidak Segera Taat Tidak Langsung Taat Tidak Tidak Ketaatan Sudara Bandingkan Dengan Hidup Abraham Ketika Tuhan Suruh Ketika Tuhan Suruh Dia Menyuruh Hagar Ismail Menengahkan Rumah Dia Tahan Langsung Segera Kejadian Bukul 11 Keesokan Hari Pagi Pagi Abraham Mengambil Boti Segera Ibrat Ayat Memberikannya Pada Hagar Keesokan Harinya Pagi Pagi Segera Ketika Tuhan Meminta Dia Kermangkan Ishak Di Gunung Maria Kejadian Lepul Haji Dia Mengatakan Keesokan Harinya Pagi Pagi Itu Berarti Adalahan Juga Dalam Tahan Tuhan Tidak Pernah Melindah Ketahan Langsung Segera Perhatikan Ketaatan Baru Disebut Ketaatan Kalau Tidak Ada Penundaan Saya Uang Ketaatan Baru Disebut Ketaatan Kalau Tidak Ada Penundaan Sekalau Ada Penundaan Ketaatan Bukan Lagi Ketaatan Saya Tanya Saudara Kalau Saudara Punya Pendantuk Di Rumah Misalnya Nama Mincen Saudara Bangun Tadi Mincen Bawa Kasih Bapak Kopi Kalau Mincen Bawa Kopi Itu Tahan Atau Tidak Saya Ulang Mincen Bawa Kasih Bapak Kopi Kalau Mincen Bawa Kopi Tahan Atau Tidak Tahan Minta Kopi Dibawakan Kopi Itu Tahan Tapi Misalnya Saudara Bawa Kasih Bapak Kopi Ini Jam Delapan Tahan Mincen Memang Bawa Kopi Tapi Jam Empat Sore Itu Tahan Tahan Minta Kopi Dibawakan Kopi Tahan Minta Kopi Terkelapan Di Balai Yang Kocor Itu Banyak Ketahan Jadi Biarpun Mincen Bawa Kopi Itu Tidak Bisa Di Anggap Tahan Kenapa Mincen Tahan Bawa Kopi Sekian Jam 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 Jadi Ketahan Tahan Kalau Itu Segera Dan Begitu Ada Penundaan Itu Bukan Lagi Ketahan Karena Itu Saudara Kalau Saudara Dengan Firman Tuhan Jangan Tahan Menunda Ketahan Kalau Saudara Tindak Ketahan Itu Menjadi Bukan Taat Bukan Rupa Banyak Kita Yang Kalau Dengar Firman Tuhan Begitu Bersemangat Kalau Dengar Tuhan Begitu Bersemangat Tapi Untuk Taat Menunda Nunda Ada Banyak Orang Yang Dengan Firman Tuhan Menghantar Dosanya Dia Mau Tentang Tapi Tidak Sebenarnya Saya Pernah Kotbah Di Satu Tempat Lalu Satu Orang Menang Saya Betul Betul Rasa Ditebur Oleh Firman Tuhan Saya Bila Yang Tadi Baka Kotbah Bila Tidak Boleh Minum Mabot Saya Betul Betul Di Tentang Kaya Firman Tuhan Saya Dilem Puji Tuhan Saya Mabertabat Saya Mabertabat Tapi Tahun Depan Saya Mabertabat Tapi Tahun Depan Saya Mabertabat Tapi Tahun Depan Apa Artinya Pertabangan Dan Gingga Itu Bukan Namanya Pertabangan Kalau Saudara Memulai Tuhan Tapi Itu Bukan Namanya Tahun Kalau Saudara Memulai Keserbahan Kepada Tuhan Saudara Memulai Itu Bukan Tahun Bahkan Kalau Saudara Memulai Untuk Menelinya Itu Bukan Tuhan Itu Bukan Tahun Tadi Pagi Saya Seseorang Banyak Orang Seringkali Menunda Menunda Keputusan Untuk Ikut Tuhan Ingat Ada Batas Waktu Kita Yang Sekali Kita Tidak Tahu Kapan Tuhan Tanggil Kuti Pada Waktu Seorang Terdari Menteri Dari Cina Pembesaran Dari Kementian Cina Diajak oleh Temannya Untuk Mengikuti Satu Acara KPL Dalam Acara KPL Menentang Orang Orang Yang Siapa Mau Terima Yesus Sebagai Juru Selamat Gantung Ini KPL Tiga Hari Ini KPL Hari Tentang Benkak Banyak Menentang Siapa Yang Terima Yesus Lalu Teman Yang Kristen Di sebelah Nomor Sama Orang Kementerian Apakah Kamu Juga Mau Menerima Yesus Tidak Mau Tapi Jangan Sekarang Nanti Saja Hari KPL Hari Ketiga Baru Saya Terima Ini Hari Pertama Dan Malam Itu Mereka Pulang Kecelakaan Mobil Dan Mati Di Tempat Tidak Sampai KPL Hari Ketiga Berapa Banyak Orang Seperti Itu Yang Menunda Terima Yesus Menunda Berkata Dari Dosa Dosa Menunda Melayani Tuhan Menunda Bagaimana Sesuatu Bagi Tuhan Ingat Sudara Kalau Sudara Mempunyai Kebiasaan Menunda Banyak Orang Menunda Mentah Tuhan Tapi Marah Kalau Tuhan Menunda Menjawab Kalau Doa Tuhan Tidak Tidak Marah Tuhan Menunda Jangan Merah Ingat Setan Selalu Memberikan Awasan Yang Kuat Dan Logis Supaya Kita Menunda Ke Ke Atan Ada Seorang Anak Kecil Saya Pernah Baca Lalu Cerita Waktu Dia Kecil Tuhan Datang Pada Dia Nah Mau Kau Melayani Aku Lalu Dia Tuhan Ini Masih Kecil Tunggu Nanti Sedikit Agak Besar Sedikit Baru Melayani Tuhan Oke Pada Waktu Dia Remaja Tuhan Datang Nah Mau Kau Melayani Tuhan Ini Masa Remaja Ini Masa Yang Luar Biasa Bagaimana Kalau Pemuda Saya Balu Tuhan Datang Baik Waktu Dia Pemuda Tuhan Datang Mau Kau Melayani Tuhan Ini Masih Sibuk Belajar Nanti Saja Kalau Kuliah Waktu Kuliah Tuhan Datang Lagi Nah Mau Kau Melayani Aku Dengan Tuhan Tugas Kuliah Terlalu Banyak Nanti Tangat Saja Disudah Saja Begitu Disudah Belajar Dia Bila Tuhan Ini Baru Disudah Belum Ada Kerja Nanti Kalau Sudah Dapat Kerja Dulu Pada Waktu Dia Dapat Kerja Tuhan Datang Lagi Mau Kau Melayani Aku Dan Dibang Tuhan Ini Baru Kerja Nanti Nikah Dulu Waktu Dia Nikah Tuhan Datang Mau Kau Melayani Dibang Tuhan Ini Baru Nikah Anak Dan Umur Kecil Kejar Kari Nanti Pensiun Baru Tuhan Datang Lalu Pada Waktu Dia Sudah Tua Pensiun Sakit-sakitan Tuhan Datang Mau Kau Melayani Aku Dibang Tuhan Apa Yang Kau Harapkan Dari Orang Tua Yang Sudah Gula Darah Darah Tinggi Dan Segala Macam Sudah 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 Dan Pada Akhirnya Sampai Mati Dia Tidak Melayani Tuhan Kita Ata Bukan Kita Ata Kalau Menindah Kita Ata Yang Sejati Adalah Langsung Segera Tuhan Begitu Tuhan Berikan Perintah Waktu Subhan Ada Perintah Yang Lakukan Laksan Itu Baru Namanya Kita Adam Yang Sejati Sekarang Yang Kedua Yang Kedua Yusuf Taat Secara Terus Menerus Atau Tekun Dalam Enam Kasus Tadi Saya Sudah Bicarakan Dalam Enam Kasus Kita Taat Suka Taat Kedua Kali Disuruh Ambil Maria Semang Istri Taat Disuruh Pasang Yusuf Taat Disuruh Lain Disuruh Disuruh Pulau Disuruh Disuruh Untuk Pergi Kita Taat 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 Enam Kali Ketua Dengan Kata Dalam Hal Ketua Yusuf Bertekun Dia Bertekun Dalam Ketaatannya Ketaatannya Sedang Itu Harus Dilakukan Dalam Ketekunan Tanpa Ketekunan Ketaatan Menjadi Sia-sia Kalau Orang Diet Hari Senin Diet Selasa Diet Rabu Tidak Kamis Tidak Jumat Tidak Lalu Sabtu Diet Lagi Lalu Minggu Tidak Kira-kira Jadi Apa Tanpa Ketekunan Diet Tidak Tidak Tanpa Ketekunan Kita Tidak 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 Satu 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 Hali Saya Bawa Sepeda Motor Di Kota Pada Waktu Saya Jalan Tiba-tiba Satu Motor Mau Masuk Di Jalan Hampir Tabrak Hak Hab Tidak Tabrak Dia Lihat Saya Saya Lihat Dia Dia Menatap Maka Saya Tidak Saya Juga Tetap Dia Dalam Dan Dia Hat Menudah Di Buka Saya Baru Lihat Motor Saya Balik Motor Dan Kejar Dia Hari Sementara Saya Kejar Dia Tiba-tiba Saya Ingat Doa Tuhan Yesus Ampunilah Mereka Karena Mereka Tidak Tahu Apa Yang Mereka Berbuat Saya Tidak Jadi Mengejar Dia Hari Itu Saya Sabar Luar Biasa Besoknya Saya Dengan Keluar Pergi Berlibur Ke Satu Tempat Pulang Sudah Makin Karena Sudah Makin Sudah Mulai Gelap Kendaraan Kendaraan Mulai Nyalakan Lampu Dan Ada Satu Motor Katam Dari Sini Pakai Lampu Jauh Kalau Dia Patam Lampu Jauh Mata Saya Siro Tidak Dia Jalan Begitu Motor Yang Lewat Disini Saya Bentak Dia Lampu Lampu Saya Bentak Dia Lampu Saya Jalan Terus Ini Motor Tiba-tiba Balik Kejar Saya Kejar Saya Dia Bila Saya Bila Dia Bila Jadi Kau Mau Apa Kau Mau Apa Saya Berit Lampu Saya Tarik Kunci Rona Kau Lampu Pada Waktu Itu Mama Saya Bila Kakak Ini Kakak Itu Pembengkaran Hati Hati Saya Persek Lampu Baru Kemarin Saya Sabar Luar Biasa Tapi Hari Ini Menjadi Tidak Sabar Dan Seringkali Kita Seperti Ketak Apa Yang Sejati Adalah Ketak Apa Yang Tekun Yesus Kristus Batang Dalam Dunia Ini Diutus Bapanya Menegus Dosa Manusia Dia Tak Tidak Bapanya Tapi Terhadap Limpah Bapanya Untuk Menangguh Dosa Dunia Yesus Bukan Cuma Tidak Tapi Dia Tak Dengan Tekun Ibrani Pasal 12 Ayat 2 Ayat 3 Mari Kita Melakukan Dengan Mata Yang Tertitul Paling Yesus Yang Tidak Mengapakan Kedenahan Tekun Memikun Salah Dan Kesuka Cita Yang Disediakan Mereka Ayat 3 Ingat Selalu Akan Dia Yang Tekun Menangguh Dan Tahan Yang Seterbat Yesus Tekun 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 Menangguh Dan Tahan Dan Ketekunan Yesus Inilah Harus Menderikasi Ketekunan Kristen Seperti kata Yang Satunya Ibrani Pasal 12 Kita Pertama Kita Menangguh Saksi Berita Dan Berlomba Dengan Tekun Hari ini Kita Melihat Seorang Yusuf Di Perjanjian Tari Yang Tak Hanya Tekun tapi Alkitab juga bersaksi tentang Yusuf di perjanjian yang tekun tekun dalam hal apa tekun dalam menolak kejadian pasal yang ke-37 mencenderakan Yusuf itu seorang yang manis sikapnya elek parasnya sikapnya manis parasnya elok wajahnya ganteng perilakunya bagus ada orang yang ganteng tapi perilaku seperti sekan ada orang yang perilaku baik tapi penampilan memprihatinkan tapi Yusuf ini manis sikapnya elok parasnya satu manis sikapnya elok parasnya nyonya potifar tergoda oleh Yusuf ada donen Yahudi yang mengatakan bahwa di Mesir ada acara arisan ibu-ibu Mesir di rumah nyonya potifar sementara ibu-ibu semua tak ada disitu masuklah Yusuf antar minuman begitu Yusuf antar minuman dan dia kugi semua ibu Mesir lihat rusuk dan nyonya potifar bilang begini kalian yang lihat dia satu kali saja sudah begini bagaimana dengan saya yang lihat tiap hari karena itu nyonya potifar berusaha menggoda tapi bagaimana sikap Yusuf coba perhatikan kegiatan diusnya sepuluh walaupun dari hari ke hari perempuan itu memuji perhatikan bujukannya dari hari ke hari bujuk Yusuf itu berat nyonya potifar tekun dalam membuja dan perhatikan Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersentuk dengan dia saya coba kutip dalam perjamanan firman Allah yang tidur bunyinya beli tetapi dari hari ke hari perempuan itu terus menerus menghidup dia walaupun Yusuf sedapat mungkin menggalkan diri dan panahnya jadi ini mungkin satu kali terus menerus dari hari ke hari bujukannya ada dosa dengan tegun tapi menariknya Yusuf pun menolak kodak dari hari ke hari apa artinya Yusuf menolak hari pertama hari kedua tapi hari ketiga tidak tolak apa artinya hari ketiga tidak mau hari ketiga tidak mau hari ketiga tidak mau tapi hari ketiga yang empat tidak ada gunanya tetap seperti ini saya pernah dapat cerita ada dua orang laki perempuan pacaran anak muda lalu yang laki-laki ini mau bikin samarang dengan perempuan pada waktu dia mau bikin samarang dengan perempuan-perempuannya Don't touch me Tegaskan Don't touch me Jangan sembuh Ini laki-laki diam Tapi besok ini laki-laki Ulang lagi Tekun dia Pada waktu dia ulang lagi Ini perempuan dia Don't touch Minya sudah tidak ada Don't touch Tapi ini laki-laki tegur Kira-kira ini tegur Hari ketiga ini perempuan sedia Don't Don't Touch me sudah tidak ada Dan pada hari yang keempat Laki-laki itu coba lari Dan perempuan ini bilang Do Do Lakukanlah Lakukanlah Pertama kemampuan touch me Hilang tiga-tiga Touch me Hilang touch me tidak don't Akhirnya Hilang not Yang tinggal dulunya Berapa banyak orang yang Tahan bedaan Pada hari pertama Hari kedua Tapi kali selanjutnya Menjadi wabah Imannya Ketahatan Bukan ketahat Ketahatan yang sejati Harus terjadi Setelah kontinu Terus menerus Seperti Yusuf Yang tak Setelah kebunan Bapak Alkitab itu bagus Renungkan firman itu bagus Tapi Itu harus dilakukan Dalam Ketahatan Satu timur disempatkan tiga belas Sementara Sampai akibatan Bertekunnya Dalam membuatnya kita suci Mendalui Mendalang Mengajak Dalam hal Bawah Dekun atau tidak Sudara Kita harus bersekutu Dan beribadah Dengan suar seima Tapi harus Tegun Kisah dua ayat Mengenai Dengan bertekun Dan dengan sehati Mereka berkutu Tiap-tiap hari Di baju Berbakti Ya Bagus Tapi harus Tegun Banyak orang Kristen Berbakti Ya Tapi tidak Tegun Itulah sebabnya Kalau mau perjamuan Dan Natal Tahun baru Kenapa gereja-gereja Perlu buka tenda Tahun baru Tapi hari-hari Begini Gimana Pendeta Rap-rap Bila begini Kapal selam Konvensional Itu bisa Menyelam Di dalam Laut Tiga hari Baru keluar Tapi Kapal selam Canggih Buat dalam Amerika Itu bisa Menyelam Di dalam Laut Tiga bulan Baru keluar Tapi Kapal selam Orang Kristen Lebih canggih Dia bisa Menyelam Sebelas bulan Habis itu Baru keluar Habis Nata Dia menyelam Menjadi Tidak Tidak Terus Baru Dia Melayakan Hebat Kapal selam Orang Kristen Berbakti Penting Satu Tidak Ada Kebenaran Terjuka Berdoa Itu penting Tapi Itu Sudah Harus Tegun Roma 12 Ayat 12 Bersuka Cinta dalam Pengharapan Sama dalam Kesesatan Bertekunlah Dalam Doa Berbuat baik Itu penting Tapi harus Tegun Roma 2 Ayat 6 Ayat 7 Dia akan Membalas Berbuat baik Hidup Hidup Kekal Kepada Mereka Yang Tekun Berbuat Baik Melayani Pekerjaan Tuhan Penting Tapi harus Tekun Wahyu 2 Ayat 2 Aku tahu Segala Pekerjaan Zerim Zerim Ayat Maupun Ketekunan Aku tahu Segala Pekerjaan Kasih Maupun Iman Pelayanan Maupun Ketekunan Aku tahu Pekerjaan Berarti Disini Melayani Tuhan Juga Harus Tekun Keraju Sudara Ketekunan Menyebabkan Ketaatan Kita Perjuangan Kita Pelayanan Kita Iman Menjadi Terbuah Seperti kata Lukas Abad Abad 15 Yang Satu Ditanya Yang Baik Ialah Orang Yang Setelah Mendengar Firman Menyimpan Dalam Atas Yang Baik Mengeluarkan Buah Dalam Ketekunan Ketaatan Yang Sejati Itu Pertama Harus Segera Dan Lanjut Kedua Ketaatan Yang Sejati Harus Tekun Terus Menerus Sekarang Yang Ketiga Yang Ketiga Adalah Yusuf Ta'an Tanpa Menyebabkan Peranan Akal Budi Yusuf Ta'an Tanpa Menyebabkan Dalam Ayat 20 Dan 21 Ada Perintah Tuhan Untuk Kembali Ke Tanah Israel Setelah Herodes Dan Yusuf Tak Perhatikan Bangunlah Ambillah Anak Itu Serta Ibunya Berangkatlah Ke Tanah Israel Karena Mereka Yang Hendak Membunuh Anak Itu Sudah Mereka Lalu Yusuf Bangunlah Diambillah Anak Itu Serta Ibunya Dan Pergi Ketana Israel Tapi Sudara Biarpun Herodes Sudah Mata Sudara Jangan Bingung Dengan Herodes Herodes Di dalam Kitab Herodes Di Alkitab Itu Bukan Satu Herodes Di Alkitab Itu Banyak Semua Turunan Dari Herodes Yang Mau Bunuh Yesus Herodes Yang Mau Bunuh Yesus Namanya Herodes Agung Tapi Setelah Itu Herodes Agung Itu Juga Punya Anak Anak Yang Juga Rata Rata Pakai Nama Herodes Juga Makanya Waktu Yesus Di Ada Herodes Juga Ada Herodes Juga Yang Potong Kepalanya Yonis Pemakis Itu Anak Dari Herodes Agung Jadi Herodes Sudah Mati Herodes Agung Sudah Mati Tapi Anaknya Yang Nama Ankelaus Itu Jadi Raja Di Dari 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 Bahwa Ankelaus Menjadi Raja Yang Menggantikan Herodes Ayah Coba Saudara Perhatikan Yang Ini Herodes Agung Yang Menggunuh Yesus Ini Memang Mukanya Begitu Ya Muka Aslinya Begitu Namanya Herodes Agung Herodes Agung Ini Mati Tahun 4 Sebelum Masih Ya Mati Tahun 4 Sebelum Masih Gara-gara Dia mati Tahun 4 Sebelum Masih Maka Perhitungan Tahun Natal Itu Jadi Kacau Balap Sebelum Masih Masih Itu kan Mesias Kristus Kalau Tahun 5 Sebelum Masih Artinya 5 Tahun Sebelum Yesus Lali Tahun 5 Masih Artinya 5 Tahun Tidak Yesus Lahir Tahun 3 Sebelum Masih Artinya 3 Tahun Yesus Lahir Hatun Traun 3 Tahun Setelah Yesus Lahir kalau begitu Yesus lain tahun berapa? tahun satu sebelum Masih, akhirnya satu tahun sebelum Yesus lain tahun satu Masih, akhirnya satu tahun setelah Yesus lain, jadi Yesus lain tahun berapa? eh tahun kong oh Yesus lain tahun kong semua tahun segala dia lahir sebelum Masih semua tahun segala dia lahir tahun Masih Yesus lahir tahun 0 Waktu Yesus lahir Herodes masih hidup atau sudah lahir? Masih hidup Tapi menurut sejarah Herodes ini mati tahun 4 Sebelum masih hidup Sebelum masih hidup Berarti Herodes mati 4 tahun sebelum Yesus lahir Kenapa anak itu? Memang ada kesalahan kalender kita Karena kalender kita yang sekarang kita pakai itu Dibuat oleh seorang Roma Atas permintaan Kaisal Namanya Dionysius Exegius Dia yang bikin kalender putam Makanya Januari, Februari, Maret, Rampil, Maret Itu nama-nama Roma semua, nama-nama dia, Roma semua Setelah kalender baru dikit Dulunya adalah kalender Standarnya Adalah tahun pendudian Kota Roma Apurbe Kondita A-U-C Tahun 15 A-U-C Apurbe Kondita Setelah pendudian Kota Roma Setelah Kristen dianggap Resmi Setelah Kristen dianggap Resmi di Roma Yesus yang diterpang Yang disedari Dionysius Exegius Bikin kalender baru Dan dikalender baru Setelah kalender ini dikublikasikan Baru Dionysius Exegius mayat Salah itu Kelebihan 6 tahun Jadi kalau kita sekarang ada kelebihan apa Sekarang kita 2018 Itu kelebihan 6 tahun Mestinya sekarang kita 2021 Ini sebenarnya baru tahun 2012 Tapi karena salah itu Makanya jadi 2018 Itu sejarah Nah Herodes akhir Mati tahun 4 Sebelum masih Herodes ini orang yang paling Tidak suklah disaingnya oleh orang lain Dia berkuasaan di sana Israel Waktu dia mati Dia tidak tahu Ada anaknya punya kekuasaan Yang sama besar dengan dia Karena itu kerajaannya Dia banyak-banyak Bagi anak-anaknya Nah Coba saudara Next selanjutnya Ya Ini Herodes agung Dia Pada saat dia Mati Dia bagi kerajaannya Menjadi tiga orang anaknya Antipas Arkeleus Dan Filipus Bagi Tapi dari tiga anaknya Arkeleus Antipas Dan Filipus Ini Yang paling jahat Itu Arkeleus Nah Arkeleus yang paling jahat Nah karena Arkeleus paling jahat Maka saudara Di Bethlehem Masuk wilayah Arkeleus Karena itu begitu Disuruh pulang Yusuf pikir Kalau dia pergi ke Bethlehem Herodes memang sudah mati Tapi Anaknya Arkeleus paling jahat Sedang berkuasa Karena itu Next Ya Terus Slide Tetapi Tapi setelah Yusuf mendengar Arkeleus yang berkuasa Arkeleus ini digila Dari Bapaknya Herodes Maka Yusuf sadar Ini bahaya Nah begitu dia sadar Ini bahaya Dia tidak mau ke Bethlehem Karena dia tidak mau ke Bethlehem Ayat 22-23 Next Karena di Nasewati Dalam pulang Pergilah Yusuf Kedang-kedang Setibanya disana Dia tinggal di sebuah kota Yang bernama Nasaret Jadi yang mau saya suruh ini apa? Yang mau saya suruh ini adalah bahwa Yusuf ma'at Suruh pulang ke Tana Yusuf Sampai disini Tuhan tidak kasih Perintah apa-apa Terkaitan kelahus Tapi begitu Yusuf Tau dengan pikirannya Yang berkuasa Ada Arkeleus Arkeleus ini jahat Yusuf Dengan akal mahal Akal sehat Kalau Herodes Saya mau buru Yesus Sekarang Arkeleusnya Lebih jahat Pasti juga akan buru Yesus Kalau begitu Jangan pergi ke Bethlehem Pergi kemana? Firman bilang Pergi ke Galilee Ke Nasaret Bahkan pergilah dia Ke Nasaret Nah Jadi saudara-saudara Disini Dalam ketaatan Kepala Kepala Tuhan Yusuf Pakai otak Tahu ada bahaya Jangan pergi Maka kita Akal budi Yusuf Akal budi Yusuf ini Berjalan terus Lalu akan berjalan terus Akal budi Akal budi Harus tumbuh Kepala firman Tuhan Tapi akal budi Yang dicelahkan oleh firman Tuhan Menuntun kita Tuhan Berjalan terus Tidak pernah Dikasuk Yang membuang Akal budi kita Dan Amsal Kelas Saya sudah Menginjil Ke mana-mana Sampai ke kampung Kampung Dan KKN KKN Kalau ada Hiburan Saya pasti Pergi ke kampung Kampung Untuk menginjil Waktu saya bertobat Pertama kali Sudara Ada hamba Tuhan Yang berdoa buat saya Lalu dia kasih Saya satu ayat Ayat Ini pesan Khusus dari Tuhan Buat Esra Ayat Jadinya saya Rp23 Aku Memanggil Engkau Dengan nama Engkau ini Kepuliaanku Waktu Melewati Air Engkau tidak akan Hanyut Melewati api Engkau tidak akan Terbakar Wah Itu firman Menguatkan saya Lalu akhirnya Sudara Satu hari Saya pergi Ke satu kampung Untuk menginjil Pada waktu Jalan-jalan Saya lihat Ada yang aneh Di jalan Semua orang Yang melalui jalan itu Berhenti Stop di jalan Ambil jalan Melingkat Keluar dari jalan Ambil jalan Melingkat Berjalan terus Kenapa semua orang Stop Ambil Melingkat Saya mendekat Dan saya lihat Oh Ternyata Ada sarang Lebar yang Jatuh besar Begini Di dalam Dan lebar Terkebar Dan semua orang Menghindari Pada waktu Semua orang Menghindari Saya lihat Lebar-lebar ini Teringat Saya akan Saya akan Tuhan Apabila Engkau Melewati air Engkau Tidak akan Banyak Melewati Kami Engkau Tidak akan Terbakan Tuhan Kalau air Tidak akan Terbakan Api Tidak akan Terbakan Terbakan Jatuh 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 Disitu Dikeroyok Begitu Ternyata Ayat Ansar Itu Bila Kalau Orang Dijak Lihat Alah Bersebut Berarti Saya Tangan Tapi Otak Tidak Lagi Kalau Tidak Otak Jatuh Lagi Lagi Bahaya Jatuh Ibu Seperti Yang Berlihat Bahwa Bukankah Bukankah Ada Tertulis Mengenai Engkau Bahwa Ia Akan Bukankah Pakimu Tidak Terantuk Pada Bata Jadi Loncate Turun Dari Baca Tuhan Yesus Jangan Engkau Mencoba Tuhan Alam Jadi Firmen Tuhan Mengajar Kita Yang Melindungi Kita Dari Bahaya Tapi Jangan Cari Bahaya Kalau Begitu Ada Firmen Tuhan Harus Tak Firmen Tuhan Tapi Akal Budi Yang Diterangi Firmen Tuhan Itu Harus Kita Pakai Karena Itu Sudah Sudah Memang Kadang-kadang Tuhan Berkerja Malam Tapi Secara Ini Perintah Tuhan Tidak Berkata Akal Budi Dan Tentunya Akal Budi Yang Berkata Firmen Tuhan Ini Penting Sudah Hari Ini Ada Banyak Orang Yang Berkata Berkata Tuhan Yang Tidak Masuk Akal Dan Bahkan Tidak Cocok Dengan Firmen Tuhan Hati Pada Tahun 1978 Dunia Digempatkan Dengan Satu Aliran Pimpinannya Bernama Jim Jones Yang Bernama People Temple Ini adalah Jim Jones Dan Sudara-sudara Pengikutnya Banyak sekali Dan Satu Kali Dalam Kotbahnya Telah Ada Para Penyikul James Jones Mengaku Mendapatkan Perimpin Lalu Dia Berkata Kotbahnya Seperti James Jones Melang Begini Kehidupan Kita Tidak Disini Dunia Hanya Tempat Setan Dan Orang Orang Luar Kita Adalah Anak Anak Tuhan Dan Warga Planet Yang Akan Segera Kembali Dan Kemudian Turu Lagi Ke Dunia Sebagai Pasukan Pilihan Untuk Menyelamatkan Manusia Ini Kotbah Jim Jones Selepas Pidato Itu Jim Jones Mengajak Kita Ini Bukan Disini Kita Warga Dari Planet Jadi Kita Jangan Disini Karena Itu Supaya Bisa Pergi Ke Sana Marilah Kita Bunuh Diri Dan Saudara-saudara Mereka Siap Racun Siang Hidang Dan Hari Itu 638 Orang Mereka Mati Bunuh Diri 276 Anak Anak Mati Seketiga Totalnya 914 Orang Mati Mati Semua Gara-gara Kot Majib Jumus Karena Apa Kepengen Pergi Kepengen Lain Bate Barang Mati Semua Coba Bikin Orang-orang Ini Mendengar Kepengen Dan Seorang Suruh Milih Diri Kok Melu Ini Karena Orang-orang Yang Tidak Bagi Otak Karena Itu Sudah Kalau Dengar Firman Tuhan Jangan Sembar Bila Amin Ada Amin Sudara Semua Bila Amin Pakai Otak Om Benar Dan Amin Kalau Tidak Benar Bila Amin Saya Bila Pada Jumat Saya Kalau Ada Orang Hukum Benar Ada Amin Amin Kalau Ada Amin Tapi Salah Tidak Ada Ada Amin Sudah Bingung Lalu Bagi Tunggu Dulu Tak Usah Karena Amin Itu Membenarkan Yang Mencari Kalau Yang Yang Salah Atau Sesat Sudah Amin Sudah Membenarkan Sesuatu Yang Sesat Sudah Itu Berbosa Karena Itu Sudah Setiap Kali Kalian Firmat Tuhan Pakai Pikiran Yang Diterang Firmat Tuhan Tuhan Memang Tuhan Tuhan Pakai Pikiran Yang Diterang Diterang Jangan Sampai Kita Membuat Peran Akal Budi Kita Dan Akhirnya Menjadi Sesat Seperti Orang-orang Macam Seperti Muncul Muncul Aneh Ada Pendeta Juga Yang Ajar Perkawinan Dalam Jadi Kita Tidak Punya Makar Orang-orang Tapi Bisa Punya Suami Orang Dan Istri Rohan Yang Yang Boleh Seperti Tidak Tidak Akal Budi Yang Kita Kita Tidak Karena Itu Kita Apa Yang Sejati Tidak Boleh Membuang Peranan Akal Budi Kita Perhatikan Matus 2 Ayat 22 Ayat Perhatikan Tetapi Setelah Bidiknya Bahwa Arta Maus Mengerada Dibia Menggantikan Koronis Ayat Dia Takut Kesalah Karena Dibas Ati Dalam Mimpi Pergilah Musuh Ke Kailah Galilea Sudara Perhatikan Tekst Yang Warna Merah Itu Pertimbang Logikanya Lalu Yang Warna Ijau Itu Firman Tuhan Berarti Ada Firman Tuhan Ada Pertimbangan Lulus Logikanya Tidak 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 Mengabaikan Logika Karena Itu Jangan Tentati Firman Tuhan Tampak Pikin Dan Jangan Membuat Pertimbangan Tidak Tidak Firman Tuhan Keduanya Harus Berjalan Bersama Sama Lukas 24 Ayat 45 Perhatikan Lalu Yang Membuka Pikinan Mereka Sehingga Mengerti Kitab Suci Kitab Suci Firman Tuhan Tapi Untuk Memahami Kitab Suci Perlu Pikiran Yang Cermin Ketaatan Kita Tidak Boleh Membuang Pikiran Hari ini Kita Belajar Soal Kita Akan Bersajati Pertama Kita Akan Bersajati Itu Adalah Ketatan Yang Langsung Aduh Segera Kedua Kita Akan Bersajati Adalah Ketatan Yang Terus Menurus Atau Bertegun Ketatan Yang Sejati Yang Ketiga Itu Adalah Kita Akan Yang Tidak Membuang Bersajar Bersajar Sudara Kalau Kita Melakukan Punya Ketatan Seperti Seperti Yusuf Diberkati Seperti Abraham Diberkati Karena Ketatan Seperti Mereka Tuhan Pasti Juga Akan Memberkati Unang Unang Memang Motivasi Kita Bukan Karena Supaya Diberkati Kita Akan Kita Karena Kita Menyasi Tapi Tuhan Selalu Berikan Bonus Bagi Orang Selalu Dia Berikan Berkat Apalagi Ketatan Yang Sejati Di dalam Salah Satu Kitab Apokrit Diceritakan Begini Satu Kali Tuhan Yesus Mau Mengajak Murid-muridnya Naik Ke Atas Gunung Waktu Tuhan Yesus Ajak Murid-muridnya Naik Ke Atas Gunung Tuhan Yesus Bila Begitu Masing-masing Balap Naik Gunung Sedapat Mungkin Batu Besar Maka Murid Yang Lain Anggap Batu Besar Naik Thomas Anak Bartoneus Anggap Matius Anggap Semua Anggap Batu Besar Petrus Masing-masing Batu Batu Taruh Di Muka Tuhan Membuat Mujisan Batu Berubah Jadi Roti Silahkan Makan Masing-masing Rotinya Semua Makan Roti Bagus Petrus Punya Beberapa Lain Kemudian Tuhan Tuhan Masih Keluarkan Semua Keluarkan Batu Tuhan Yesus Berhati Karena Pohon Arak Masih-masing Ambil Batunya Dan Lempar Buah Arak Dan Semua Lempar Batu Besar Artinya Apa Kalau Tuhan Bila Kecil Kecil Tuhan Bila Besar Besar Yang Tuhan Bila Kecil Kau Mau Besar Tuhan Bila Besar Kau Kau Kecil Orang Yang Tidak Tahan Tak Tak Diberkati Tuhan Orang Yang Tak Pasti Diberkati Tapi Motivasi Tak Bukan Karena Berkati Tapi Mengasih Tuhan Sekarang Bikin tangan Begini Ikut Saya Satu Satu Ikut Saya Satu Saya Mau Tak Segera Dua Saya Mau Tangat Terus Tiba Saya Mau Tangat Tuhan Tanpa Mengabalkan Akal Tutup Masuk Di sana Oleh-oleh Dari Pak Isra Ini Hadiah Tuhan Tuhan Berkati Kita Amin Mari kita Duduk Kekan Kita berdoa Tuhan Terima kasih Karena Hari ini Kami Belajar Soal Ketaatan Dari Ketaatan Seorang Yusuf Yang Taat Segera Kalau Engkau Melihat Di antara Tanya Ada Banyak Yang Suka Menunda Ketaatan Menunda Pertobatan Menunda Iman Pada Kristus Menunda Melayani Tuhan Menunda Apa Saja Biarlah Firman Tuhan Menegur Kami Kami Juga Bersyukur Diajar Ketekunan Harus Terus Menerus Seringkali Kami Taat Dan Melanggar Taat Dan Tapi Biarlah Firman Menolong Kami Supaya Belajar Untuk Taat Tuhan Seterusnya Dan Tolong Kami Juga Ada Begitu Banyak Penyesatan Ada Begitu Banyak Ajaran Yang Menyimpan Ajaran Yang Aneh Yang Berkentang Dengan Firman Karena Itu Tolong Kami Sambil Kami Tahu Tuhan Kami Tidak Buat Berangin Akal Budi Kami Biarlah Akal Budi Kami Dipakai Untuk Memahami Firman Tuhan Yang Kami Tidak Membuang Firman Dan Mengendal Akal Tapi Kami Tidak Hanya Tanpa Menggunakan Akal Biarlah Akal Kami Teranggih Oleh Firman Supaya Untuk Firman Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin